Kabar duka datang dari Kerajaan Inggris, Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth II, meninggal dunia pada Jumat 9 April 2021 pagi waktu setempat. Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, mengucapkan bela sungkawa di situs web yayasannya yakni R.C. Will. Tak hanya itu, Pangeran Harry juga dilaporkan akan pulang untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Di kutip kompas.com dari Daily Mail, kemungkinan besar pada minggu depan, Pangeran Harry akan datang ke upacara pengemakaman di Kapil St. George, Windsor. Namun, belum ada kabar apakah Meghan Markle yang sedang hamil akan ikut bersama Pangeran Harry. Harry kemungkinan akan terbang ke London dengan jet pribadi dari rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Dia disebut bisa mendapatkan dispensasi diplomatik untuk dibebaskan dari aturan karantina COVID-19 yang berlaku bagi penerbangan dari negeri Paman Sam itu. Itu artinya, Pangeran Harry juga tak perlu menjalani karantina 10 hari saat tiba di Inggris, tetapi akan tetap menjalani tes COVID-19 di Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum berangkat. Sebelumnya, Istana Buckingham mengonfirmasi dan mengunggah pernyataan resminya di Twitter mengenai kabar duka bahwa Pangeran Philips meninggal dunia pada Jumat 9 April 2021. Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philips, wafat di usia ke-99 tahun. Sebagai informasi, Pangeran Philips menikah dengan Ratu Elizabeth II pada 20 November 1947 setelah melepaskan titel kebangsawanan Yunani dan Denmark, Philips diangkat sebagai Duke of Edinburgh tak lama sebelum pernikahan. Pangeran Philips Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton